syarat mengerjakan tayamum ada 10 1. harus menggunakan debu 2. debu yang digunakan suci 3. debu yang digunakan bukan bekas digunakan orang lain 4. debu tidak bercampur dengan tepung atau yang lain 5. niat mengerjakan tayamum 6. mengusap wajah dan kedua tangan 2 kali 7. menghilangkan najis yang ada di badan terlebih dahulu 8. berusaha menghadap kiblat sebelum melaksanakan tayamum 9. melaksanakan tayamum ketika sudah masuk waktu sholat 10. melaksanakan tayamum setiap akan melaksanakan sholat fardu hal-hal yang wajib dikerjakan saat tayamum ada 5 1. berpindahnya debu 2. niat 3. mengusap wajah 4. mengusap kedua tangan hingga lengan 5. tertib antara dua usapan 8. le przygot setiap Terima kasih.